Bisa diduga akibat cuaca buruk yang tidak menentu ratusan ton ikan di perairan Waduk Cirata Jangari, Kabupaten Cianjur, Mati Medadak. Kematian ratusan ton tersebut membuat beberapa petani merugi ratusan juta rupiah. Kematian ratusan ikan ton di kolam jaring apung KJA Waduk Cirata Jangari, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, didominasi jenis ikan mas dan ikan bawah. Kematian ribuan ikan secara mendadak diduga akibat upwelling atau air berputar dari bawah perairan dan cuaca buruk. Sehingga gelombang air dari dasar Waduk Cirata naik ke dasar perairan membawa kotoran dari bawah air. Akibatnya hampir di seluruh kolam jaring apung ikan mengalami mati. Dari ribuan petani jaring apung, sekitar 200 ton ikan yang mengalami mati secara mendadak. Kondisi tersebut membuat hampir seluruh petani ikan mengalami kerugian belasan juta hingga puluhan juta rupiah per orangnya. Menurut ketua kelompok kolam jaring apung, kematian ikan secara mendadak tersebut terjadi dalam satu malam, namun siangnya makin bertambah. Kematian ikan di kolam jaring apung di Jangari diduga akibat cuaca buruk. Salah satunya angin kencang yang menerjang perairan membuat gelombang arus bawah naik ke atas, membawa kotoran yang mengakibatkan ikan mabuk hingga mati mendadak. Akibat fenomena kematian ikan tersebut membuat hampir seluruh petani ikan di Jangari Cianjur mengalami kerugian yang cukup. Dari keseluruhan petani, kerugiannya mencapai miliaran rupiah. Kejadian tersebut biasa terjadi satu kali dalam satu tahun, namun untuk tahun ini jauh lebih parah dibanding tahun sebelumnya.